Intro Berantemnya gila-gilaan Anang Hermansyah dan Asanti ribut besar Bintu hotel sampai dibanting ibu sambung Aurela Hermansyah ngaku ingin cerai Bahkan sebelum menikah Intro Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pasangan artis Anang Hermansyah dan Asanti selalu terlihat mesra dan harmonis Bahkan Asyanti diulukan sebagai ibu sambung idaman karena bisa merawat Aurel dan Azril dengan baik Tidak heran jika Anang dan Asyanti kerap disebut sebagai pasangan ideal Bernikahan Anang dan Asyanti sendiri cukup menyita perhatian Mengingat kisah masa lalu Anang bersama Chris Dayanti yang sebelumnya sempat diwarnai cekcok Akan tetapi kini Anang dan Asyanti sukses membangun rumah tangga sekaligus menjadi pasangan artis papan atas Namun siapa sangka dibalik rumah tangga keduanya yang harmonis Ternyata Anang dan Asyanti sempat akan berpisah Keduanya bahkan sempat bertengkar hebat di sebuah hotel Seperti apa kisah lengkapnya simak ulasannya Anang dan Asyanti hampir pisah Kini tampil harmonis keduanya ternyata pernah mendapat cobaan hingga perpisahan sempat mereka singgung Rupanya beberapa hari sebelum hari H pernikahan Asyanti dan Anang terlibat pertengkaran hebat Seperti dimuak sosok pertengkaran mereka ini diungkap saat berbincang dengan Daniel Mananta Terlibat bercekcokan hebat sebelum pernikahan digelar Rencana untuk membatalkan pun diakui Asyanti sempat terlintas Aku inget banget dua hari kita mau akat Malam itu kita mau cerai Lah kawinnya belum kok mau cerai ungkap Anang Asyanti pun menjelaskan maksud sang suami yang ingin pisah dari dirinya Ini kan sedeng ini Lah nikahnya belum kita berdua waktu itu ngomong udah kita cerai aja Lah kapan nikahnya imbu Anang Mendengar apa yang diutarakan oleh Anang dan Asyanti Daniel memang dibuat terkejut apalagi ia sempat didapuk sebagai pembawa acara Akibat pertengkaran hebat tersebut Asyanti sampai dibuat gerah dan ribut di kamar hotel Pintu hotel itu pun diakui Anang jadi saksi pertengkarannya dengan Asyanti Itu kita pas mau resepsi berantemnya udah gila-gilaan Aku Asyanti Itu pintu hotel gak tau denger atau enggak itu dibanting judar Udah gak usah ketemu aku bilang gitu Kata Anang Hermansyah Terus kita harus bersanding berdua di resepsi Ucap Asyanti Tetap melanjutkan prosesi pernikahan dengan baik Anang Hermansyah dan Asyanti pun Berbaikan saat resepsi dimulai Anang Hermansyah yang merasa kasian pada Asyanti pun lantas berbaikan Baikannya gara-gara gue pegal kelamaan Terus dia kasian lihat gue akhirnya kita baikan kata Asyanti Anang Hermansyah dan Asyanti nyatanya tak mempermasalahkan masa lalu pahit mereka itu Kini keduanya bahkan sedang menunggu kelahiran cucu pertama Di keluarga The Hermansyah Bak petir menyembar Asyanti tiba-tiba akui selingkuh dari Anang Hermansyah Sosok pria ini sampai jadi sarotan Sedekada sudah bernikahan yang dijalani oleh pasangan artis Anang Hermansyah dan Asyanti berjalan Bahkan selama membangun rumah tangga Anang Hermansyah dan Asyanti jarang sekali diterpa gosip miring Sebagai informasi diketahui bahwa Anang Hermansyah dan Asyanti resmi menikah pada tahun 2012 lalu Memutip dari kompas.com dua tahun setelah menikah pasangan Anang dan Asyanti langsung dikaruniai seorang putri Tepatnya pada tahun 2014 silam buah cinta pertama Anang dan Asyanti lahir Arshi Hermansyah Hingga pada tahun 2016 sosok Arshi lahir sebagai anak kedua pasangan ini Sebelum memutuskan untuk menikah Asyanti banyak mendapat pertanyaan dari orang-orang terdekat Bahkan tak sedikit yang menyaksikan keputusan Asyanti menikahi dengan duda dua anak itu Namun ada satu yang membuat Asyanti yakin dengan pilihannya Ia melihat Anang adalah sosok pria yang setia dan tidak main tangan Bunda cuma berpikir satu, aku cuma butuh orang yang setia Nggak main tangan dan pipi Panggilan untuk Anang Aku yakin nggak bakal kayak gitu kata Asyanti pada Aurel Dikutip dari Youtube Aureli Hermansyah Mengaku tak ingin menduakan Anang Hermansyah Asyanti beberapa waktu lalu justru membuat pengakuan menghebohkan Secara terang-terangan bahkan ibu sambung dari Aurel itu mengaku berselingkuh mata dari sang suami Hal itu pun dibebarkan sendiri oleh Asyanti lewat akun media sosial Instagram pribadinya Sosok pria yang disebut selingkuhan Asyanti pun langsung jadi sorotan Usut punya usut, pria ganteng tersebut adalah aktor Korea Selatan bernama Hyun Bin Hyun Bin merupakan aktor yang tengah bermain dalam drama Korea Selatan yang berjudul Crash Landing on You Asyanti mengaku dirinya telah selingkuh pada aktor Korea Selatan yang namanya tengah naik saat ini Melalui Instagram storynya yang diunggah pada Instagram Asyanti Ia memposting potret tampan seorang pria Belakangan diketahui pria tersebut merupakan aktor Korea Selatan Hyun Bin Dalam foto tersebut Asyanti menulis pernyataan yang cukup menarik perhatian Aduh kamu kenapa ganteng banget sih Maaf ya sayang F anal hijau Aku selingkuh mata terus Ada gak ya cowok sesuai dia Apa cuma di drama Korea aja Kode buat suami Tulis Asyanti Kode buat suami Kode buat suami